selamat menikmati penghuni baru di rumah saya yaitu sirih gading nah ini saya baru beli di tempat yang jualan tanaman di pinggir jalan ini harganya sekitar Rp20.000an dapatnya satu pot saja sama potnya terus ini saya lagi bisa-bisain beberapa bagian mau saya bisa-bisain kayak gini karena yang saya tahu kan kalau sirih gading itu bisa diperbanyak nah ini dia saya juga masih pakai apa namanya botol plastik kemasan yang bekas benar-benar low budget banget jadi buat sementara saya pakai ini aja dulu biar nunggu dulu terus saya mau sedikit-sedikit merawat sedikit-sedikit pengen punya aja gitu tanaman yang ijo-ijo kayak gini ya pokoknya buat teman-teman semua tonton video ini sampai selesai ya tolong jangan di skip kita sama-sama berjuang yang belum menempuh 4000 jam tayang tetap terus semangat yang belum mendapatkan 1000 subscriber seperti saya tetap semangat juga pokoknya kita benar-benar usaha dari nol apa namanya berusaha dari dari tahap awal sampai nanti mudah-mudahan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan ya pokoknya buat teman-teman semua tonton terus ya video ini semoga suka nah ini dia yang bagian yang potnya kan ini agak besar terus ini medianya masih tanah ya jadi saya mau coba medianya pakai air dan pakai tanah terus ini yang pakai tanah mau saya alasin pakai tutup kaleng gini tutup bekas kaleng bekas gitu ya jadi biar kalau misalnya kita nyiram tanaman biar gak kotor gitu gak basah ini juga saya lagi mau coba-coba benar-benar apa pertama kali saya beli dan saya merawat tanaman kayak gini mudah-mudahan bisa konsisten ya mudah-mudahan nanti juga koleksinya bisa nambah lah gitu ya cuma nantilah sedikit-sedikit dulu kemarin sih saya sempat nanya-nanya yang lidah mertua gitu saya nanya sama ibunya gitu sama penjualnya harganya berapa kalau gak salah sih 10 ribuan gitu ya sama biasanya sih dia di polybag gitu ya di plastik gitu terus dua batang kalau gak salah dua tanaman gitu sih menurut saya sih lumayan murah ya next pengen beli lagi cuman buat buat sekarang ini cukup siri gading aja dulu gitu nah mudah-mudahan ini bisa jadi hobi baru saya ya karena emang seger aja gitu ngeliatnya kalau ada yang hijau-hijau apalagi kalau yang kalau di dapur gitu ya saya lihat teman-teman semua kayaknya pada punya gitu ya terus apalagi ya pokoknya ikutin terus video ini gimana saya menjalankan aktivitas di siang hari ini kan siang hari gitu buat teman-teman semua tonton lagi ya video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sore harinya lanjut ke sore harinya gitu ya ini rencananya saya mau bikin cemilan cemilannya itu bener-bener simple murah dan mudah banget disini saya mau bikin cireng itu bener-bener ini namanya cireng polos ya jadi bahan-bahannya itu cuma tepung tapioca atau tepung tepung sagu dan bumbunya itu cuma garam penyedap sama lada bubuk sama bawang putih halus gitu ya nah ini cara-caranya kayak gini jadi ambil satu sendok tepung sagunya atau tepung tapioca nya kasih garam penyedap sama lada secukupnya pokoknya dikira-kira aja terus masukin bawang putih halusnya setelah itu baru masukin air secukupnya disini saya saranin kalau misalnya mau campur airnya itu jangan terlalu banyak ya karena emang ini ceritanya mau bikin adonan basahnya dulu jadi adonan si adonan basahnya ini jangan terlalu banyak karena emang perbandingannya itu istilahnya satu banding dua jadinya kalau misalnya adonan basahnya satu jadi adonan yang kering itu dua maksudnya itu jangan terlalu banyak dari adonan keringnya ya nah kalau semuanya udah tercampur kayak gini terus dimasak di kompor gitu ya terus diaduk-aduk sampai berubah warna sampai istilahnya sampai lengket gitu ya nah ini dia saya sih kayaknya kebanyakan ini ngasih airnya cukup secukupnya aja kalau enggak salah cukup setengah gelas aja ya karena ini saya kebanyakan jadinya kemarin sempat ke apa namanya sempat terlalu lengket gitu jadi pas ini yang kedua palingnya saya bikin waktu itu pernah saya bikin berhasil gitu tapi kalau ini kayaknya kurang gitu ya kurang berhasil tapi tetap enak kok yang tadi saya bilang saya sarani yang buat adonan basahnya itu jangan terlalu banyak airnya gitu ya jadi sedikit aja nah ini dia saya ini mau aduk-adukin gini ya biar mateng gitu nah ini dia adonan basahnya udah mateng terus langsung campurin aja ke adonan basahnya jadi si adonan basahnya ini udah berbumbu ya jadi udah wangi udah berasa gitu nah ini kalau udah kecampur kayak gini langsung diaduk aja waktu diaduk pertama kali sih pakai sendok boleh pakai pokoknya pakai apa aja yang penting jangan pakai tangan dulu karena emang ini panas banget terus nanti dibentuk sesuai keinginan ya tapi kalau saya saranin dibentuknya itu jangan terlalu besar jadi jangan terlalu ketebelan jadi dibentuknya itu sedeng aja terus agak tipis gitu ya biar nanti kalau misalnya kita masak tuh gak ketebelan gitu jadi cepet matengnya lah gitu ya pokoknya buat teman-teman semua ikutin terus ya saya hari ini saya pemikiran cemilan kayak gini ikuti terus nah ini dia dibentuk sesuai selera ya kalau bisa sih sedang kayak gini oh iya ini bisa menggunakan cara yang kedua yaitu di apa namanya diaduk sama air panas gak usah dimasak di air apa namanya di kompor juga yang penting dicampurin pakai air panas aja sedikit terus dicampurin bumbunya itu cara yang kedua sih kalau misalnya mau menggunakan cara yang ini juga gak apa-apa ya bisa juga nah ini dia ciringnya udah selesai saya apa namanya saya bentuk nah ini bentuknya kayak gini ya saya bikin kecil-kecil aja terus jangan lupa panasin minyak benar-benar panas terus langsung dimasak aja kayak gini jangan lupa dibolak-balik sampai mateng ya lebih enak lagi dikasih daun bawang atau daun seledri ini sih saya skip ya karena gak ada jadi yaudah polosan aja kayak gini tapi ini dijamin rasanya enak yang penting adonannya itu jangan terlalu tebal jangan terlalu besar jadi nanti matengnya bisa rata gitu ya nah ini dia ciriknya udah mulai mateng lagi saya bolak-balik nah kalau misalnya terlalu banyak adonan basahnya itu biasanya lengket ya terus bisa bikin si cirengnya itu keras sebenarnya sih banyak banget di youtube itu cara bikin cireng yang praktis ini sih ini sih saya menggunakan cara yang menurut saya sih lebih praktis gitu ya karena emang cuma diaduk-aduk aja kayak gini cuman caranya itu yang harus benar-benar diperhatiin ya nah ini dia cireng polosnya udah mateng walaupun polos tapi ini dijamin rasanya udah enak ya udah saya coba juga terus jangan lupa dikasih sambal boleh apa aja sambalnya yang penting nanti ada pedas-pedasnya gitu nah disini saya lanjut mau cuci piring biar gak penuh vegetable-nya jadi yaudahlah saya cuciin aja sekalian 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 juga nanti mau beres-beres sore gitu ya jadi selagi masih saya bisa kerjain yaudah saya kerjain aja biar gak itu ya kerjaannya selamat menikmati oke teman-teman sekian dulu video dari saya mudah-mudahan suka mudah-mudahan bisa menginspirasi dan kalau misalnya masih banyak tolong dimaafin kalau misalnya video saya masih banyak kekurangannya saya benar-benar masih proses belajar belajar dan belajar terus ya pokoknya sekian dulu video dari saya saya pamit ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati